Berikutnya terungkap pembunuhan ART yang jasadnya ditemukan bersimbah darah tergeletak di meja ruang tamu majikannya berlatar perampokan. Dia masih ponakan majikan korban, tersangka habisi korban untuk lancarkan aksinya. Pembunuhan Seril Stari, pekerja rumah tangga berusia 42 tahun yang jasadnya ditemukan bersimbah darah tergeletak di meja ruang tamu rumah majikannya. Di daerah Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur, kian terkuat. MMD pria 26 tahun, tersangka pembunuhnya diringkus di dalam bus di Tol Ngawa Kertosono, Jawa Timur, Sabtu atau sehari setelah kejadian. Tersangka naik bus, berencana kabur ke Bali. Dari penyidikan sementara, motif tersangka habisi nyawa korban tak lain untuk merampas harta majikan seri yang merupakan paman dari tersangka. MMD menusuk korban dengan pisau yang sudah sengaja dibawanya untuk hilangkan saksi dan lancarkan aksinya. Tersangka ini sebenarnya merupakan teponakan daripada majikan korban. Kemudian tersangka ini datang ke rumah korban dengan berpura-pura meminjam termos. Kemudian pada saat korban lengah, korban ditusuk dengan menggunakan pisau yang telah dipersiapkan oleh tersangka. Jasad seril setari ditemukan majikannya Jumat kemarin. Kondisinya mengenaskan, banyak luka di tubuh terutama bagian perutnya. Randy Anto melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!